Halo guys, selamat datang di channel aku Yolanda Seyla Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa fakta penting dari Silas Papare, pahlawan nasional dari Papua Silas Papare merupakan salah satu pahlawan nasional asal Papua yang gigih memperjuangkan pengembalian Papua ke NKRI Dalam biografi pahlawan nasional Martin Inde dan Silas Papare pada tahun 1997 karya Oni Lumintang dan kawan-kawan Silas Papare lahir di kampung Aryepi, Serwi, Yapen Waropen pada tanggal 18 Desember 1918 Semasa kecil, Silas Papare berada di lingkungan keluarga yang sederhana, harmonis, dan taat beragama Silas Papare dididik dengan nilai-nilai agama Silas Papare masuk sekolah desa atau Volkskul saat berumur 9 tahun dan bersekolah selama 3 tahun dengan bahasa pengantar adalah bahasa daerah Sekolah desa tersebut ternyata untuk menghasilkan kaum tani dan kaum buruh terpelajar Setelah tamat sekolah, Silas Papare tidak langsung melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi Namun, Silas Papare membantu orang tuanya selama 1 tahun Berkat masukan orang tuanya, akhirnya Silas melanjutkan sekolah dan masuk ke sekolah jururawat di Serwi Oke guys, saat ini akan aku jabarkan beberapa fakta penting mengenai Silas Papare Fakta yang pertama adalah bekerja dengan Belanda Meski selama menjadi jururawat, Silas Papare tidak didukung dengan pendidikan militer secara khusus Tetapi berkat penguasaan medan yang bagus, dia telah dipercaya Belanda sebagai tenaga intelijen Banyak prestasi yang diraih oleh Silas Papare selama bekerja sebagai intelijen Belanda Sesudah perang dunia kedua, Silas Papare diangkat menjadi tentara sekutu dengan pangkat Sersan Persteklas Sejak sekutu meninggalkan Irian Jaya dan digantikan oleh Belanda, Silas Papare tidak lagi menjadi tentara dan kembali sebagai tenaga medis Akhir tahun 1945, Silas Papare pun diangkat menjadi kepala rumah sakit Zending di Serwi Fakta yang kedua adalah berbalik melawan Belanda Dilansir dari Buku Kumpulan Pahala Nasional tahun 2012 oleh Mirnawati Mendengar Indonesia telah merdeka, Silas Papare segera keluar dari pekerjaannya Dan mengadakan perlawanan kepada Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Pada Desember 1945, Silas bersama pemuda Irian Barat yang tergabung dalam Batalion Papua Berencana mengadakan pemberontakan Namun informasi tersebut bocor dan gagal dilaksanakan Silas pun ditangkap dan dipenjara oleh Belanda Setelah bebas, dia kembali merencanakan pemberontakan lagi Namun kembali gagal Ketika dipenjara di Serwi, Silas bertemu dengan Dr. Sam Ratulangi Gubernur Sulawesi yang juga sedang dalam masa pengasingan waktu itu Perkenalannya dengan Sam Ratulangi membuat dirinya semakin yakin Bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia Pada November 1946, Silas mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKI Hal tersebut membuat dirinya kembali ditahan Belanda dan dipenjarakan di Biak Berkat kelihayannya, Silas berhasil melarikan diri ke kota Yogyakarta Dan membentuk Badan Perjuangan Irian pada Oktober 1949 Ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta Dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia Untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah NKRI Silas Papare yang ketika itu aktif dalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat Dan juga ikut dalam konferensi Cibogo di Bogor Yang dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 April 1961 Oleh pemuda-pemuda Papua yang kabur dari Nugini, Belanda Untuk upaya pembebasan Irian Barat Cita-cita Silas Papare yaitu mengakhiri kekuasaan Belanda di tanah leluhurnya Dan mempertahankan kemerdekaannya Ia juga diminta oleh Presiden Soekarno menjadi delegasi Indonesia Dalam perjanjian New York bersama dengan rekan-rekan asal Papua lainnya Perjanjian tersebut ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 1962 Yang mengakhiri konfrontasi Indonesia dengan Belanda perihal Irian Barat Setelah penyetuan Irian Barat Ia kemudian diangkat menjadi anggota MPRS Fakta yang ketiga adalah Akhir hidup dan penghargaan Silas Papare meninggal dunia diserui Irian Jaya Pemerintah pun mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 77 Garing TK Garing 1993 Untuk menganugerahi Silas Papare gelar pahlawan nasional pada tanggal 14 September 1993 Namanya pun diabadikan menjadi salah satu kapal perang korvet kelas parcim TNI Angkatan Laut KRI Silas Papare Dengan nomor lambung 386 Dan juga namanya diabadikan menjadi nama Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara di Sentani, Jayapura Menjadi lanut Silas Papare, Jayapura Selain itu didirikan Monumen Silas Papare di dekat pantai dan pelabuhan Laut Serui Sementara di Jayapura, namanya diabadikan sebagai nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik atau STISIPOL Silas Papare Dan Pangkalan TNI Angkatan Udara Silas Papare Oke guys, itulah beberapa fakta penting dari Silas Papare, pahlawan nasional dari Papua Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua ya Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian informasi ini Silahkan teman-teman kirimkan kritik maupun saran di kolom komentar Thank you for watching and see you on the next video